Intro Selamat datang di kantor saya Waktu kita di darat sana, kelihatannya laut itu biru Paling biru muda, biru donker, tapi biru gitu ya Tapi di dalam sini ternyata sangat berwarna Kita tahu langit itu, eh langit lagi, laut Mirip-mirip lah Laut itu kompleks banget, gak kalah sama di darat Penghuninya banyak, malah banyak yang belum diketahui, belum dijumpai Tapi kita tahu there's somewhere out there Dan landscapenya juga gak kalah sama di darat Gunung banyak Palung laut itu kalau diputar, kedalamannya lebih tinggi daripada gunung Everest di darat Ya, tinggal diputar Nah, buat saya yang bikin saya betah di dalam sana Itu adalah saya menemukan perpustakaan Tapi saya sebagai peneliti Di bawah sana, bukan berarti saya gak terkoneksi dengan apa yang ada di darat Justru yang menarik saya ke dalam sana adalah apa yang saya lihat di darat Dan untuk itu kita akan putar balik waktu ke tahun 97 Mungkin ada yang ingat Di tahun 97 Negara kita dilanda bencana alam Tepatnya bencana iklim Saat itu terjadi kekeringan yang sangat dasyat Dan terjadi banyak Pohon-pohon kita Pohon-pohon kita terbakar Dan ini adalah gambar sebaran asap pada saat itu Sangat luas lebih dari negara kita sendiri Nah, terus kita menggunung-gunung hujan dong Ternyata hujan yang datang Itu akhirnya datang Tapi kebablasan, kebanyakan Dan itu terjadi gak lebih dari satu tahun yang lalu Kebetulan saya alumni SMA di Bukit Duri Yang kalau gak hujan pun suka banjir Jadi saya emang agak-agak sensitif gitu sama banjir Tapi sebagai siswa saat itu Yang membuat saya lebih menohok Adalah semua ini terjadi ketika negara kita gak siap Saat itu kita punya krisis moneter, krisis politik, krisis sosial Dan if and only if kita bisa remove bencana satu ini Mungkin beban masyarakat saat itu akan lebih berkurang Nah, waktu itu seingat saya Saya belum pakai Google Saya tua sebenarnya Dan tapi saya suka baca koran Jadi saya kepo, apaan sih ini Dan ternyata Bencana ini gak cuma terjadi di Indonesia Ini bahkan Efeknya itu hampir di seluruh dunia Dan namanya itu adalah ENSO Singkatan dari El Ninyo Southern Oscillation Enso ini bermuka dua Dia itu ada satu sisi yang namanya El Ninyo Satu sisi lagi namanya Lanyinya Nah, disini saya tunjukkan aja Gimana curah hujan di dunia berubah Ketika El Ninyo, satu sisinya Enso itu terjadi Gak cuma Indonesia yang kekeringan Banyak tempat kekeringan Dan di saat yang sama beberapa tempat juga mengalami curah hujan yang tinggi Yang hijau itu Nah, apa sih ENSO ini? Saya baca lagi Ternyata ENSO itu adalah Fenomena iklim yang berpusat Di bagian tropical pasifik Jadi samudera pasifik bagian kaltu listiwa Dan efeknya itu emang global Karena ini adalah fenomena iklim alami Alami, bukan manusia Yang paling kuat di planet kita Logikanya gini Kalau misalnya nih ya Kita ngumpulin data iklim dari seluruh penjuru dunia Terus dikumpulin Kita mau tahu sinyal apa sih yang paling kuat The biggest giant in the room Yang pertama kita keluarin Itu global warming Tapi yang kedua Itu ENSO Jadi kalau kita mau ngerti tentang global warming Ini kan hot banget Hampir kayak klise mungkin ya Tapi kalau kita menutup mata dengan ENSO Mungkin prediksi kita tentang global warming itu Gak bakal akurat juga Nah terus saya baca lagi Yang mungkin ini yang agak ngagetin buat saya Dia itu adalah Sebuah cycle oscillation Yang namanya siklus Itu datang, pergi, datang, pergi Dan siklusnya itu cuma 2 sampai 7 tahun sekali Yang terjadi tahun 97-98 itu adalah ENSO terkuat di abad 20 Makanya saya juga kaget gitu Kok bisa sesuatu terjadi sebesar ini Nah tadi kan saya bilang ENSO itu adalah fenomena Di tropical pasifik, di tengah-tengah pasifik Tapi dia berdansa gitu kan Nah apa sih, gimana sih cara kerjanya ENSO Sebelum kita bicara itu Kita bicara dulu gimana samudera pasifik Kalau gak ada ENSO Istilahnya gini Yang terjadi adalah Ada angin yang bertiup dari timur ke arah barat Dan angin itu mendorong masa air panas Di katulistiwa menuju Indonesia Makanya Indonesia itu lautnya panas Dan iklimnya panas dan basah Dan sebaliknya kalau di bagian timur Biarpun di tropical, di daerah tropis Itu suhu lautnya lebih dingin Karena kita punya pergerakan masa air Dari dalam laut ini yang lebih dingin Ke atas untuk mengganti masa air Yang tadi kedorong ke arah barat Nah itu ELNINYO Satu sisinya ENSO Apa yang terjadi ketika laninya Laninya ini super normal Jadi malah suhunya itu Anginnya itu malah Bertiup lebih kencang lagi Dan di Indonesia suhunya bakal lebih panas Dan iklimnya juga lebih lembab Sama aja kalau kita masak air gitu kan Di panci ada yang keluar-keluar awannya Nah ini sebuah siklus Kalau sebuah siklus Dia akan datang pergi dan datang lagi Kalau dia datang lagi Semestinya kita akan lebih siap Kalau kita tahu pola dia Kita bisa memprediksi dia Dan untuk melihat ke depan Kita butuh melihat ke belakang Seperti kata presiden pertama kita Jangan sekali-kali melupakan sejarah Kunci untuk melihat ENSO ke depan Adalah pola-polanya yang sudah terjadi di belakang Dan ternyata kuncinya itu ada di terumbu karang Mungkin salah satu ekosisi yang paling ikonik Untuk laut Kok bisa? Jadi karang Semua Bukan semua orang sih Saya kira dulu Kira itu batu Dan mungkin masih banyak orang yang kira itu batu Karena di bahasa Indonesia juga dibilang Kita batu karang gitu kan ya Tapi sebenarnya dia tuh Kalau simpelnya dia hewan yang ditempelin sama tumbuhan Jadi dia seperti makhluk lain Seperti kita Dia punya tangan Punya perut Punya mulut Dan dia tumbuh berkembang Tapi cara tumbuhnya tuh unik Dia tuh cara tumbuhnya Dia memproduksi lapisan-lapisan kapur gitu Satu lapis Satu selimut Satu selimut Dan dia tumbuh di atasnya Jadi kayak dia tumbuh di atas tengkoraknya sendiri Dan ini aplikasinya mirip Seperti lingkaran tahun Dalam kayu Memang gak kelihatan sama mata Saya harus bawa ke rumah sakit Di x-ray Dan inilah lingkaran tahun di karang Dari tahun ke tahun Ini ada Karang sebagai arsip alam Yang bisa kita gunakan Sebagai buku sejarah laut kita Termasuk buku sejarahnya Enzo Di masa lampau Lalu gimana sih cara kita Mengekstraksi ini Nah ini adalah video Waktu saya ngambil karang Jadi kayak Sama kalau kita sakit kan Dokter ngambil sampel darah Tapi kitanya tetap Akan tumbuh berkembang Inilah sebagaimana kita mengambil Sampel karang Dan akan membiarkan karang itu Tumbuh berkembang setelahnya Nah caranya untuk Mengekstraksi informasi yang kita inginkan Informasi iklim Informasi Enzo Itu adalah Mungkin as simply as Tapi gak segitu simple Mengukur kimia-kimia di lab Jadi kita bilang geokimia Karena ini percampuran Antara ilmu biologi Dan juga kimia Nah balik ke Enzo Untuk memahami Enzo Ada satu parameter Yang gak boleh dilupakan Yaitu Melihat perubahan suhu permukaan laut Nah Gimana kita melihat suhu laut gitu ya Sejak adanya satelit Di tahun 80-an Ini cincai banget Dari langit Dilihat dari atas Suhunya dapat Dan ini adalah Suhu permukaan laut Yang kita dapat dari satelit Di tengah-tengah pasifik Nah sekarang Saya akan men-trend karang saya Untuk dapat Menangkap sinyal ini Dan caranya adalah Dengan pengukuran geokimia Tepatnya pengukuran Rasio strontium to kalsium Dan ini adalah Yang akan saya tunjukkan Garis merah Suhu permukaan laut Yang saya tangkap Dari karang saya Not bad Not bad at all Ini membuktikan Kalau karang bisa dijadikan Arsip Perubahan iklim Tapi satelit kan Baru ada tahun 80-an nih Lumayan pendek sih Untuk orang iklim Sedangkan karang Bisa tumbuh 100-200 Bahkan mungkin 400 tahun yang lalu Jadi kita bisa Extend data ini Kembali ke masa lampau Untuk mendapatkan Satu data yang panjang Yang hitam itu data satelit Yang merah data karang Ini penting banget Untuk orang iklim Karena perubahan iklim itu Sudah terjadi Sebelum kita mampu Memonitor Lingkungan kita sendiri Oke Jadi ini waktu itu Bagian dari Dissertasi saya Dan saya merasa I'm not done I want to go somewhere else I want to apply this to more places Terus saya nyari Oke dimana asib alamnya Dimana saya bisa menemukan karang ini Nah karang itu memang Di Pasifik banyak Di benua Amerika Benua Afrika Samudera Pasifik Samudera Hindia itu banyak Tapi Yang paling banyak itu Adalah Di pekarangan kita sendiri Ya Di Indonesia Dan yang menariknya Kalau tadi saya menunjukkan Dan disini saya akan menunjukkan Bagaimana kita menggunakan karang Untuk studi perubahan iklim Buat saya Karang itu juga ya Kalau misalnya buku sejarah Dia punya babak chapter-chapter Yang berwarna Tidak cuma perubahan iklim Peneliti lain Saya juga melakukan polusi Rekonstruksi polusi Terutama misalnya di Kepulauan Seribu Gitu ya Juga bisa kita melihat Siklus gempa di masa lampau Dengan karang Dan karena Indonesia ini Hubnya terumbu karang Kita harus care Dengan Kelestarian terumbu karang kita Dan kita bisa Menggunakan asib ini Untuk melihat Bagaimana sih Sehat tidaknya Karang di Indonesia Saya akan menunjukkan Satu data Sudi kasus dari Natuna Natuna itu pulau Salah satu pulau terdepan Indonesia Jadi kita terbang ke sana Selalu nyewa kapal nelayan 7 jam Menuju pulau yang paling luar Di South China Sea Tapi masih milik Indonesia Caranya ya Pertama kita survei Karangnya gimana Terus kita juga harus mencari Karang yang tepat Untuk kita gunakan Nah itu Karang yang bentuknya Dom seperti Puratis Nah ini besar sekali Kayak rumah kecil Makin besar makin baik Karena kalau makin besar Itu saya bisa mendapatkan Data yang lebih panjang lagi Di sini Tidak cuma orang daratan Yang punya demokrasi Karang pun juga bisa punya demokrasi Dari karang Oleh karang Supaya melihat Perubahan dari masa lampau Tapi juga untuk karang kita sendiri Caranya gimana Oke Untuk merekonstruksi masa lampau Di sini saya akan fokus Kedua hal aja deh Pemanasan laut Dan pengasaman laut Pengasaman laut itu Bahasa Inggrisnya Ocean acidification Pasti sudah ada yang pernah dengar kan Dia itu kayak The evil twin of global warming Jadi kalau Peningkatan CO2 kita ini Di atmosfer Satu efek Dia menyebabkan pemanasan Tapi ketika CO2 ini diserap oleh laut Laut kita akan menjadi Asam Dan itu tidak bagus untuk karang Dan binatang-binatang Yang punya kapur lainnya Seperti kerang mutiara Nah jadi kita akan Merekonstruksi pemanasan Pengasaman laut Melihat temperatur Keasaman laut Dan salinitas Atau kadar Garam dalam Laut Nah untuk karangnya apa Saya ingin melihat Dengan segala macam ancaman Yang ada terhadap karang Dan gangguan Apakah karang di Indonesia Sudah menunjukkan Gejala osteoporosis Jadi kayak manusia aja Mungkin ketika dia stres Pertumbuhannya mungkin akan berkurang Atau mungkin dia Pertumbuhannya dari luar Biasa-biasa aja Tapi mungkin dia Kropos Kompensasinya bisa aja disitu Ini adalah Suhu permukaan laut Yang kita rekonstruksi Dengan karang Selama 100 tahun Jadi kalau kita lihat Suhu di Natuna Ya turun naik Sesuai musim Tapi ada trennya Tren jangka panjang 100 tahun Dan trennya itu Sebesar Setengah derajat 0,5 derajat Celcius Kecil banget ya Mungkin kalau kita kepanasan AC-nya kita turunin Udah 5 derajat Tapi saya mau nanya Perbedaan suhu Antara zaman es Dengan sekarang itu berapa? 20 Celcius? 10 Celcius? Itu cuma 3-5 Celcius 3-5 Jadi setengah derajat disini Cukup siktimikan Dalam skop perubahan iklim Nah setelah itu Kita akan melihat Pengasaman lautnya Nah ini kita pakai Cara berbeda Pakai isotoboron Tapi Yang terlihat disini Adalah Keasaman laut Di Natuna Sepertinya stabil-stabil aja Kayak gak ada gejala Pengasaman laut Ini bukan The whole picture dari sini Kita butuh Pemahaman yang lebih dalam lagi Untuk Sudi iklim Yang kuning Adalah Data salinitas Yang saya juga rekonstruksi Dengan sekarang Intinya gini Kita melihat sesuatu Di iklim Di lingkungan itu Harus Holistik Kita ke Natuna Kita mesti ngerti Apa sih Dinamika di Natuna Jadi di Natuna itu Ketika curah hujan tinggi Gak cuma salinitas yang drop Gak cuma kadar Garam di laut itu drop Tapi Laut pun menjadi asam Karena ada materi-materi organik Dari sungai dan sekitarnya Jadi disinilah kita butuh Pemahaman Yang lebih dalam Bahwa trend pemanasan laut Kita tahu sedang terjadi di dunia Itu gejalanya sudah ada Tapi kita harus menghargai Di Indonesia ini Sangat kompleks lautnya Jadi Kita harus melihat Faktor-faktor lain Yang dapat Memberikan pemahaman Lebih baik lagi Sebelum kita jump into conclusion Bilang sesuatu tentang Global warming Pengasaman laut Dan sebagainya Dan untuk Osteoporis sekarangnya Disini Karangnya saya tidurin Di CT scan Dan kita bisa melihat Struktur ke dalam karangnya Jadi kayak punya Apa ya Kacamata superman Melihat ke dalamnya Dan Ternyata Karang di Natuna Masih cukup sehat Tapi memang Variasinya tinggi Karena kita ngomongin Pertumbuhan makhluk hidup ya Kayak pertumbuhan saya Dengan Anda Dengan Anda Itu kan pasti beda Sekarang pertanyaannya Kalau Lingkungan kita ada perubahan Bagaimana sih Respon tinggi saya Dengan Anda semua Itu pasti beda Dan itu butuh Sample yang Comprehensive Yang lebih banyak lagi Nah itu adalah Satu cerita Dari karang di Natuna Tapi Karena Indonesia ini Lautnya kompleks Kita butuh melihat Lebih luas lagi Jadi saya dan kolega Ya kita gotong royong Untuk melihat Studi-studi tempat lain Di Indonesia Dan menjadi peneliti itu Kita juga menjadi bagian Dari komunitas ilmiah dunia Dan disini juga Saya berkecimpung Untuk melihat tempat-tempat lainnya Seperti di Samudera Hindia Maupun Bahkan di Middle East Orang bilang Rugi Jadi orang Indonesia Kalau gak bisa nyelem Inilah pusatnya Keindahan Alam bawah laut Terutama di Terumbu Karang Nah Kalau saya bilang lagi Rugi Jadi orang Indonesia Tapi tidak menjadi peneliti Buat bidang saya aja Indonesia itu surganya Asip alam Kita baru ngomongin tentang Karang loh Di laut itu Juga ada Asip alam Bentuknya sedimen Jadi kalau kita pergi Seperti kapal riset Ini kapal risetnya Lipi Baruna Jaya 8 Kita bisa bawa sedimen Dan itu kita bisa melihat Perubahan iklim Bahkan ke Masa zaman S Dan kalau di darat Ada lingkaran kayu Dan mungkin Yang orang belum tahu Adalah Stalagmit di gua Jadi ingat waktu zaman S Zaman SD kali ya Ada stalaktit yang di Atap gua Dan stalagmit yang di bawah Stalagmit itu juga Asip alam Dia terbentuk dari Endapan kapur Dari tetesan-tetesan air Dari masa ke masa Negara kita Negara tropis Tapi kita punya Asip alam Dalam bentuk S Ice core di Jaya Wijaya Meskipun Mungkin gak banyak yang peneliti Semua punya andil disini Paling gak menjaga Asip alam ini Seperti Ice core di Jaya Wijaya Itu mulai tidak begitu Reliable Untuk digunakan Asip alam Karena pemanasan global Dia mulai mencair Datanya mulai kabur Dan sekarang Kayu Stalagmit Juga bisa Kabur datanya Kalau kita gak menjaga dengan baik Saya Intan Dan terima kasih Sudah nyemplung barang saya hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih